Di Hindu sebenernya mabuk juga dilarang, karena kita percaya... Oh, ada arak Bali! Ya! Makanya di Hindu itu ada kepercayaan namanya sadripu, jadi 6 musuh dalam diri. Salah satunya mabuk tadi. Musuh bahkan. Musuh, musuh dalam diri yang harus dihilangkan. Tapi temen-temen minum arak Bali. Nah, itu kan temen anda. Temen anda. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jadi baik, lumayan. Udah lama dia diciramain semua agama. Masa gak ada yang nyantol? Udah Hatam lagi. Udah, udah. Kristen, baik Katolik maupun Protestan, udah. Nah, sekarang Hindu. Nah, ini temen saya. Ini sahabatan dari kapan? Dari berapa ya? Setahun atau dua tahun lalu ya? Kenal dari mana? Kenalnya dari mana ya? Kenalnya di persatu kepada Tuhan. Nah, pokoknya waktu itu gue mau bikin konten. Namanya Indonesia Rumah Bersama, gitu gue. Kenalan. Nah, jadi semua toko muda agama itu gue cari. Yang tua gak boleh emang? Gak, yang muda karena biar ini kontennya buat anak muda bukan gak boleh. Buat young people? Bener. Pansar-pansarnya muda. Oh, pansar-pansar. Oh, bener. Karena kan sering goyah ya. Sering goyah. Anak muda kan suka begitu ya. Gimana? Bacep. Bacep. Bagus. Eh, ngomong-ngomong, manggilnya siapa? Bli. Biasanya saya dipanggil Bli. Enggak, maksudnya bukan. Maksudnya kalau toko agama Hindu itu. Oh, toko agama Hindu itu ada yang pemangku, pinandita, pendeta. Masa yang sering ini pinandita. Terus pedande juga ada. Oh, gitu. Apa bedanya tuh? Nah, kalau di Hindu itu ada dua, bukan dua level ya, dua jenis ya. Yang satu itu Eka Jati. Eka Jati dia prosesnya lebih kecil ya. Yang kedua Dwi Jati. Yang Eka Jati itu biasa disebut pinandita, pemangku. Pemangku. Dia bisa memimpin upacara dengan skala yang lebih kecil mungkin ya. Dan mungkin juga dia prosesnya lebih kecil untuk menjadi pemangku. Masih boleh bekerja. Jadi secara terdunyaman masih boleh. Yang Dwi Jati dia seperti hidup kembali dua kali. Jadi dilahirkan kembali, disucikan lagi. Sehingga mungkin beberapa hal yang terkait dengan keduniaan sudah dilepas. Oh, itu yang paling tinggi ya? Ya, lebih, apa istilahnya, lebih kompleks lah mereka. Oh, lebih kompleks. Dan mereka belajar kitab suci. Ngomong-ngomong, ini pakai sarung kan, Bli? Iya. Nah, gue pernah diajarin pakai sarung. Jadi gue tuh beli sarung di Bali waktu itu karena motifnya bagus. Tapi nggak bisa memakainya. Karena kan kalau sarung yang biasa saya pakai itu kan muter gitu. Terus gitu kan? Iya. Kalau ini kayak... Iya. Apa, sarung kain aja. Oke. Diajarin. Dan sekarang ya udah nggak bisa lagi. Lupa lagi. Gak lupa lagi. Tapi ini kayak penanda bahwa ini seorang Hindu atau bahkan tokoh agama Hindu, Bli? Hampir seluruh umat Hindu biasanya pakai, Hindu Nusantara ya khususnya ya. Pakai kain begini. Dan ada runcing ke bawah. Kenapa harus runcing? Ini runcing ke bawah. Ini untuk ketajaman dan membersihkan jalan. Jadi membersihkan jalan kita agak lebih. Tapi membersihkan itu maksudnya metafora aja kan? Ya, membersihkan jalan. Bukan berarti ini sampai jalan kan? Enggak. Sapu jagad istilahnya. Oh sapu jagad. Jadi filosofinya untuk membersihkan jalan kita lebih. Oh kalau di saya itu ada namanya doa sapu jagad. Oh gitu. Di Quran itu. Doa apa itu? Doa sapu jagad. Berikanlah kebaikan bagi duniaku. Wahai Tuhan. Dan di akhiratku. Dan jawabkan aku dari api neraka. Namanya doa sapu jagad. Kalau di Islam itu ada di Al-Qur'an. Kalau lo umrah itu ada di satu titik dimana lo baca doa itu. Hmm. Oke. Mau nyoba? Tapi keliatan. Di awal saya yang nanya. Tapi Bli ngejelasinnya ke anda. Oh gitu. Itu mau kemana tuh arahnya? Enggak. Maksudnya ya. Kayaknya lebih potensi sana dia. Oh gitu. Lock in kesini. Kalau disini kayaknya jauh lagi. Bener bener. Nah. Bli. Ini aku panggilnya Bli apa enaknya nih? Bli aja. Bli aja biar lebih santai ya. Karena Bali ya. Friendly. Tapi kayaknya semua orang Bali itu dipanggilnya Bli ya? Bli itu artinya kakak. Sebenernya kakak. Abang gitu. Mas lah. Kalau orang Jawa mas. Mas ya. Ini Bli. Kan kebetulan papa saya keturunan India asli ya. Wow. Jadi leluhurnya tuh orang India. Nah. Waktu itu saya juga pernah bikin konten tuh. Pertama lagi kena Habib Jafar juga. Yang si journey of religion. Kapan? 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 Ini yang pura-pura gak tau. Bener rumah anda minum kopi. Bener baca buku anda. Nah. Itu. Katanya emang ada perbedaan ya? Ya. Antara Hindu di India. Hindu di Indonesia. Bali. Bali ya. Dan Hindu-Hindu lainnya mungkin ada. Aku gak tau. Bedanya dimana? Kok bisa ada perbedaan? Nah Hindu itu konsepnya bahasa sekarang itu bottom up ya. Jadi dari bawah ke atas. Oke. Hindu itu dia mengambil konsep-konsep kebudayaan yang ada di daerahnya. Oke. Makanya Hindu Jawa dan Hindu Bali ada hal-hal yang berbeda. Yang secara upacara, secara ritual mungkin berbeda. Oke. Tetapi kitab suci, percaya dengan satu Tuhan sama. Dewa-dewanya sama. Bahkan yang Hindu India juga sama? Sama. Plak-tiplak. Cuman Indinya aja? Secara ajaran sama, tetapi dia mengambil kultur atau kebudayaan di tempat Hindu itu hadir gitu. Oh. Kalau di Indonesia sendiri Hindu Jawa, Hindu Bali, Hindu Kaharingan, Hindu Karo. Berbeda semua secara kebudayaan, secara ritual. Tetapi secara konsep kehinduan sama. Hindu di condek ada gak? Gak ada dong. Gak ada sama sekali? Di condek gak ada. Gadi-gadi. Sama sekali? Gak ada. Gak tau. Ya gue gak tau ya. Tapi kan umat Hindu di condek ada ya? Ada. Tapi sebetulnya ada Hindu condek. Mungkin. Kalau umat Hindu ada. Kalau Hindu condek lo jangan gadi-gadi. Disana mayoritas. Mayoritas. Kami mayoritas. Siapa tau ada kan? Mayoritas. Berarti Hindu Jawa bedain upacaranya? Iya. Secara ritual, secara upacara berbeda. Yang signifikan itu apa, Bli? Yang signifikan. Terutama yang di India ya? Kan kayaknya agak beda banget ya? Iya. Kalau di India malah dia lebih banyak tantra-tantra itu aliran-aliran. Oke. Disana ada yang aliran Krishna, aliran siwa, siwa tantra dibagi lagi berbagai jenis. Makanya lebih banyak lah. Lebih kompleks lah ya. Lebih kompleks. Walaupun di Indonesia berbeda tapi masih dapat dirangkum dan mungkin yang paling banyak kan umatnya di Bali ya? Iya, iya, iya. Terus 3,5 juta. Bukan banyak. Banyak banget. Banyak banget. Di Bali kan emang majoritinya banget kan? Dan tapi gue kemarin dapat satu pemandangan toleransi yang keren sekali di mana nyepi itu barengan dengan malam pertama Ramadhan. Ya benar. Tarawih di mana orang yang mau Tarawih itu dipersilahkan. Dipersilahkan. Betul. Memang sudah tradisinya toleransi. Bahkan sempat waktu itu, waktu saya masih tinggal di Bali itu pada saat Idul Fitri. Nyepi dia pada saat Idul Fitri. Oh nyepi dia? Itu gimana ceritanya? Ya artinya tetap aja Idul Fitri menjalankan kegiatan masyum sholat. Silahkan. Walaupun dia dikurangi tidak boleh ada pengeras suara. Iya, iya. Itu akhirnya kan saling menghormati. Saling menghormati. Bukan hanya satu menghormati yang lain. Oh itu pernah bergaburkan bareng ya saat Idul Fitri? Kebetulan pas nyepi. Dan justru menurut gue esensi utama toleransi adalah untuk saling menghormati. Bukan yang minoritas, menghormati yang mayoritas. Jadi saling menghormati. Karena toleransi itu nilai semua agama menurut gue. Bagus banget. Nah, Bli. Seorang Hindu itu beli sendiri deh. Iya. Kalau masak itu enak nggak Bli? Maksudnya kan nggak boleh pakai ***. Karena dia kan kaldu sapi. Oh iya. Wah. Anda ngagetin loh itu pertanyaannya. Itu bridging-nya jauh ya? Iya. Agak jauh ya? Dari masak. Langsung aja. Langsung. Ini kan login pakai komedi. Oh iya. Oh iya. Dari masak. Bener, bener, bener. Boleh makan daging sapi nggak? Iya. Kalau di Hindu, kepercayaan sebenarnya kan tidak mengkultuskan sapi. Iya. Hanya saja di satu kitab Upanishad itu tertulis bahwa sapi itu adalah bagian dari tujuh ibu. Tujuh ibu kita yang wajib kita hormati. Jadi lebih ke penghormatan gitu. Kepada sapi. Kepada sapi. Semua sapi? Sapi ya, sapi. Iya maksudnya semua. Karena ada ke bau ya. Iya maksudnya semua. Tapi semua sapi. Dimana pun ketemu sapi dihormati. Ya lebih penghormatan terhadap sapi. Karena kalau tujuh ibu itu dia ada ibu kita di rumah. Terus ada istri dari guru agama kita. Istri dari pemimpinan kita. Bunyai kalau di Islam. Terus apa yang melahirkan kita. Kalau di sini apa suster ya. Oh. Bidan gitu. Nah itu tujuh ibu kita sama ibu Pertiwi bumi. Oh. Itu kita harus hormati. Jadi harus kita jaga. Nah salah satu sapi gitu. Bentuk penghormatannya gimana? Apakah ketika ketemu sapi ada ritual tertentu atau? Enggak. Sebenarnya yang ada itu tidak hanya sapi ke seluruh hewannya. Kita ada namanya tumpet kandang. Jadi upacara untuk penghormatan terhadap hewan. Nah kalau waktu tumpet kandang onat ke Bali itu sapi bisa dipakein pakaian yang rapi. Terus binatang-binatang peliharaannya ayam itu. Atau kadang juga anjing itu diberikan penghormatan secara khusus didoakan bersama-sama. Nah tapi boleh makan sapi. Daging sapi. Misalnya steak gitu. Tidak semua melarang tapi ada yang makan. Ada yang melarang. Ada yang melarang. Oh tapi ada yang memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan. Karena tadi balik ke kebudayaan. Kalau India sebagian besar itu melarang. Nah itu tadi kakak saya yang itu suaminya orang India asli. Gak bisa. Gak bisa makan sapi. Gak boleh. Gak boleh. Itu sampai dianggap simbol Tuhan apa enggak kalau yang di India? Kalau yang di India ya mungkin lebih disucikan ya. Disucikan ya. Kalau di India lebih disucikan. Kalau di Indonesia masih karena secara kebudayaan mungkin tidak terlalu mengkultuskan sapi. Jadi masih ada beberapa yang makan sapi. Iya. Itu saking tolerannya Sunan Kudus. Itu kalau kurban dengan kambing. Kambing. Tidak sapi karena kalau di Islam kan bisa memilih. Bisa kerbau, bisa kambing. Bisa sapi ya. Bisa sapi ya. Tapi menghindari sapi sebagai bentuk toleransi. Bagi umat Hindu. Oke. Jadi yang di sebelah itu kambing dan kerbau. Oh iya Bib. Kalau gitu saya nanya boleh gak? Oh boleh. Nah. Anda jangan senang. Oh iya. Oh iya. Loh ini juga boleh. Boleh. Enggak. 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 Kebaikan bagi dia yang akan dibalas tuntas oleh Allah. Jadi bukan berarti. Oh karena yang sedekah non muslim. Allah gak ngasih ganjaran. Tetep dikasih ganjaran. Yang setimpal. Yang adil. Yang mengembirakan bagi dia. Jadi saya pernah tuh menerima. Idul ada boleh ya berarti menerimanya. Iya. Berarti idul mah kalau. Kalau beli sedekah sapi agak aneh. Kalau saya sedekahnya juga. Tapi juga aneh dong. Kalau itu mah. Itu kan. Aneh. Bukan sedekah itu kan. Haram di tempat saya. Itu lede bibir itu. Ngeprank anda. Ngeprank. Iya iya. Tapi berarti aku juga. Iya iya iya. Berarti boleh bibir. Kalau kita pingin sedekah sapi. Kambing. Oh boleh. Boleh. Malah kata Nabi. Saling berbagilah sedekah. Dan hadiah. Karena akan terikat semakin erat cintamu kepada yang lain. Oh. Berbagi hadiah. Makanya saya ngasih hampers ke non muslim. Saya nerima hampers dari non muslim. Saling berbagi hadiah. Enggak. Itu ajaran. Dalam Islam. Untuk saling mencintai. Bahkan di Bali itu. Setiap hari raya. Misalnya Idul Fitri. Teman-teman umat muslim itu membagikan makanan ke kami. Oh iya. Karena kita diajarkan Islam itu rahmatan lil'alamin. Rahmat bagi semesta. Walaupun mereka gak mau meluk Islam. Tapi kita ingin kegembiraan. Kesempurnaan. Kedamaian Islam. Itu dirasakan oleh siapa saja. Begitupun sebaliknya pada saat hari raya agama Hindu. Itu kami beberapa itu klot tetangga kita kasih. Iya. Kan yang halal ya. Nah iya. Andai jangan aneh-aneh anda. Ya betul halal. Iya halal. Idenya Babil. Iya. Oh. Bertanya. Kalau gak nanya kan sesuatu jalan. Iya. Mending nanya dulu. Daripada ngasih-ngasih salah. Benar. Benar. Nah kalau ini. Larangan dalam agama Hindu. Kan kalau di Islam. Aku udah tau nih ya. Iya. Udah cukup lah. Banyak sih. Udah banyak. Gak cukup. Bekalnya udah banyak nih. Iya. Selama belum. Belum. Oke. Nah ada gak larangan signifikan. Dalam Hindu yang. Wah ini gak bisa nih. Atau dosa besar lah. Dosa besar lah. Iya. Kemarin kita sempat. Kalau di Islam. Dan Katolik itu. Misalnya bunuh diri. Bunuh diri. Betul. Oh itu dosanya serius sekali. Kalau di Hindu apa yang paling. Wah ini. Sama ya. Maksudnya. Di Hindu itu. Membunuh. Bunuh diri itu. Semaksud dosa besar. Dosa besar. Iya. Karena gini. Kalau di Hindu kan dia ada. Ada. Namanya. Panca serada ya. Jadi. Lima serada Hindu yang harus digalankan. Kita harus. Pertama percaya terhadap. Tuhan. Ya. Brahman. Percaya terhadap Atman. Atman ya apa? Atman itu sinar suci Tuhan. Oke. Nah. Sinar suci Tuhan ini kan ada di dalam diri kita. Kalau kita membunuh diri. Oh. Membunuh orang lain. Itu artinya kita juga. Membunuh cahaya. Cahaya. Sinar suci Tuhan. Oke. Kalau belum waktunya ya jangan di. Iya. Sama berarti kemarin Katolik dan. Di Islam juga kita meyakini. Hak atas diri ini bukan milik kita. Iya. Tapi milik Tuhan. Karena ini karunia. Waktunya ditentukan oleh Tuhan. Betul. Betul. Terus yang ketiga. Percaya akan karma palah. Jadi apa yang kita lakukan akan kembali ke kita. Karma palah. Di Quran itu in ah santum ah santum lian fusikum. Sama. Yang baik. Kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu. Begitu juga sebaliknya. Oke. Hukum karma lah ya. Hukum karma. Benar. Tapi kalau di Islam gak meyakini karma. Lebih ke karena. Karena. Karena lo baik maka lo akan dapat kebaikan. Karena lo buruk maka lo akan dapat keburukan. Oke. Dan di Islam keburukan dan kebaikan yang diterimanya itu bukan cuma di dunia. Tapi di akhiran. Tapi di akhiran. Dan bukan hanya satu kali lipat. Bisa berkali kali lipat. Misalnya sedekah. Itu bisa 600 kali lipat. Oh. Nah kalau yang kelima. Yang keempat. Kempat dulu. Punar bawah. Itu reinkarnasi lahir kembali. Itu kita harus percaya bahwa kita akan lahir kembali. Baik menjadi manusia yang lebih sempurna. Atau makhluk yang lebih sempurna. Atau. Turun. Turun gitu. Itu tergantung karma tadi ya? Tergantung karma tadi. Oke. Jadi ikatan terhadap karma. Oke. Jadi kalau. Berbuat. Jahat pada saat ini ya. Berarti. Kemungkinan nanti akan lahir kembali turun raja. Itu turun sampai bisa jadi kayak binatang gitu. Ya binatang tubuhan. Ini. Ini. Ini aku sering denger nih. Aku sempat tanya sama papaku. Ya. Emang bener ya pak. Kalau di India. Ya. Itu misalnya. Kita berbuat baik nih. Ya. Tadinya kita kasai segini. Nanti kita setelah meninggal. Reinkarnasi bisa jadi raja. Dan kasai angkat. Tapi kalau kita jahat banget. Beneran bisa jadi kodok. Iya. Bisa jadi. Itu berarti ketika dia jadi kodok. Gak sadar bahwa dulu manusia. Kan ingatannya dihilangkan. Kalau nonton. Akibat perbuatannya dia. Perbuatannya. Kalau ingat. Gimana ya? Kalau tadi yang bunuh diri. Dia tidak melewati proses itu. Dia akan. Bahasanya ya gentayangan. Dia tidak akan lahir kembali. Antara gentayangan atau masuk neraka. Jadi di kita juga percaya surga dan neraka. Oh ada. Ada. Tetap dia harus melewati proses. Apa karma. Hukum. Apa namanya. Apa yang dilakukan di dunia. Dia akan melewati di surga atau neraka dulu. Setelah itu dia akan lahir kembali. Oh gitu. Itu sampai kapan muter-muter gitu. Sampai ini ujungnya yang kelima. Moksa. Moksha itu. Moksha itu. Moksha itu. Moksha itu. Moksha itu. Bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam. Oh. Kalo di Islam itu. Tajaldi. Tajaldi itu kembali kepada Tuhan. Tuhan. Li. Kenapa Hindu di Indonesia itu berkembang pesat banget di Bali. Tapi kalo di luar kok engga ya. Bahkan di Jember itu ada Desa Pancasila. Ya yeah. Itu awalnya Hindu semua. Sampai. tapi sekarang Anda pertama tanya ada Hindu, ada satu lagi, yang Kristen itu ada katolik, terus semuanya berada kemana? lo engga, orang-orang itu tapi tetep ada dan tetep menghormati gue pernah bikin dokumentari soal itu di youtube gue jadi mereka hidup rukun bahkan sekolahnya di katolik kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang keterampilan itu hanya dimiliki oleh orang Hindu sehingga misalnya urusan ini pasti orang Hindu seru sekali di kampung itu kenapa ya Bli? kalau di tempat lain itu engga kalau Hindu itu memang bukan agama yang agama itu kan administratif sebenarnya banyak orang itu mengikuti kehinduan Hinduism Hinduismnya maksud misalnya sederhana aja dia melukat kan banyak itu orang melukat itu Hinduism di instagram ada melukat melukat itu ada dimandiin gitu ya melepaskan diri terus yoga nonton Mahabharata itu kan ajaran Hinduism yang tersebar itu Hinduism tapi secara kuantitas mungkin tidak bertambah tapi Hinduism sudah menyebar ke anak-anak anda kalau yoga itu kan sebenarnya ajaran kesini buku aja untung gua gak pernah yoga oh gitu gua gua jujur ya tapi nonton Mahabharata lebih gua Mahabharata baca bukunya itu itu Hinduism ya oh iya kehinduan kehinduan yang tersebar itu kehinduan bukan agamanya secara yaudah nanti saya buka bukunya ya maksudnya saya baca Qur'an dulu baca Qur'an sederhana bener tapi banyak nilai kebijaksanaan iya betul bener 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 tentang pengkhianatan kesetiaan dan lain lain strategi perang iya strategi perang dan lain sebagainya Pip gua nanya dua nih boleh? silahkan silahkan it's fine it's fine esensi orang-orang pada melukat ke Bali yang kayak didoain dia sampe gitu itu sebenernya esensinya apa sih? ya kalo yang saya lihat yang saya pahami itu mirip-mirip dengan ini apa namanya kalo di Habib Rukiah di Rukiah jadi didoakan lalu energi negatifnya dibuang gitu membersihkan diri membersihkan diri dari apapun energi buruk iya kalo mungkin airnya itu kan air pegunungan jadi air yang bersih lalu dia minum walaupun dia buruk banget seperti saya ini buruk banget nih orang ini kalo mau dicoba silahkan apakah ada tuba ini kalo di Rukiah itu ya semacam didoakan didoakan karena semua ayat Al-Qur'an itu bisa menjadi Rukiah untuk penyembuhan tapi tetap usaha yang sifatnya di luar itu harus dilakukan kalo sakitnya medis medis harus dilakukan kemudian mental ke psikolog psikiater jadi itu usaha dan doa digabungkan nah Bli tadi udah dispil dikit soalnya sekalian saya nanya cara masuk Hindu itu kalo di Islam kan sahadat kalo di katolik dan protestan itu apa baptis nah di anda itu namanya tadi nonton Mahabrata itu bukan bukan itu untuk menyebarkan aja menyebarkan dulu kalo sudah tertarik ayo silahkan iya iya ada di kita namanya Sudiwedani 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 itu seperti apa ya ya kembali ke ajaran kami lah ke ajaran Dharma Sudiwedani ini gak jebakan kayak Buddha yang tiba-tiba sadar sadar ada yang dibaca atau ada yang dilakukan gak bukan hanya ada yang dibaca dan dilakukan itu prosesnya agak panjang jadi ceritanya kalo orang itu lahir kembali jadi diupacarai dari dalam kandungan lahir 3 bulan semua dari tahun upacara sampai nanti tumbuh dewasa itu kan ada potong gigi jadi taringnya dihilangkan emang semua orang ada taringnya ya iya semua orang hampir semua orang yang punya gigi lah di di kikir ya oh engga masih berasa sih didi tapi kan dalam Islam pun gak cuman orang mengucap syahadat langsung masuk Islam doang iya jadi syahadat itu adalah titik semacam kesaksiannya makanya sebelumnya dia harus dipastikan keluar dulu dari agama sebelumnya Kemudian meyakini Islam sebagai agama yang benar Kemudian menyaksikan dengan syahadat Dan setelah itu langsung menjalankan Islam semampu dia Makanya suruh langsung sholat pada saat itu Kita kan gak bisa juga sekonyong-konyong kalau orang di Instagram Eh sudah lama dulu saya kan dengar sekonyong-konyong Kan ada tuh kalau di Instagram Ayo syahadat, asyadu Itu kan juga kita gak langsung pet gitu dong Banyak juga rusnya kan Gak sesimpel itu Syahadat itu secara bahasa Dan makna itu penyaksian 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 Maka lo harus menyaksikan dulu Bahwa Islam itu sebagai agama yang benar Kemudian baru mengucapkan dua kalimat syahadat Jadi kalau lo di prank Lo ada temen gue kan di prank Eh lo coba baca ini Ketika salah satu acara gue di Jogja atau Semarang Atau di Bali malah Jadi ada yang katanya pacarnya ngeprank Baca ini baca ini itu syahadat Oh lu udah auto muslim Ya enggak Karena itu harus berbasis utamanya Hatinya meyakini Islam sebagai agama yang benar Dan sudah tidak meyakini agama sebelumnya sebagai satu kebenaran Bukan kebaikan ya Bukan kebaikan ya kebenaran Makanya orang yang masuk Islam dia harus tetap toleran Dan tidak boleh menyinggung dan apalagi ngata-ngatain agama sebelumnya Oke Begitupun dengan Hindu ya Prosesnya juga panjang Enggak bisa tiba-tiba Hindu ah gitu Gara-gara mungkin ada Hinduisme Oh enggak Bedanya tapi menurut gue ya Kalau di Islam enggak ada upacaranya Oh ya Kalau di Islam lo mengucap disaksikan orang selesai Karena di Relatif mudah lah ya Kalau ini Di Hindu tidak bisa terlepas dari upacara Karena kerangka dasar beragama Hindu ada tiga tadi Tatwa, Susila, Upacara Apa? Apa pertama? Tatwa itu ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan, filsafat dan sebagainya Susila ini etika Etika bermolar Yang terakhir Upacara Apa? Upacara? Upacara Tapi emang di Bali itu setiap saya ke Bali banyak banget Banyak upacaranya Setiap hari ada aja upacara Itu biasanya rata-rata apa sih? Upacaranya Banyak buat sembahyangnya Hampir setiap bulan ada dia Karena perputarannya Kerjanya gimana? Makanya Bali kan banyak libur ya Iya bener-bener Bali itu paling banyak libur sekolahnya Karena upacaranya itu emang berbagai macam ya Kayak tadi kan saya bilang Tumpe kandang Dia menghormati terhadap binatang Ada tumpe bubuh lagi Dia menghormati Kepada tumbuh-tumbuhan Ada tumpe Apa? Landep Kita menghormati senjata Oke Berarti menjadi seorang penganut Hindu di luar Bali itu gak mudah dong Iya Sama dengan penganut Gak libur sekolahnya Penganut Islam di Bali mungkin ya Iya Susah kan karena denger adanya juga Tapi kalau di Islam kan Upacara-upacara itu atau ritual-ritual itu bisa dilakukan Dimana aja Dan ya sederhana ya Gak perlu melibatkan yang heboh-heboh Iya sama Sebenarnya itu sederhana juga Karena kan Kalau di kitab suci kami itu Doa itu Upacara itu sebenarnya hanya cukup Ada saksi dupa Saksi sebagai api Air Tirta air Dan bunga itu ya sebenarnya Sudah cukup bunga dan daun Cuman karena di Bali berjamaah ya Iya Dan dimasuk kultur Bali yang keseni itu Senian Jadi semua itu dibuat secara seni Nah tumpah itu artinya apa sih? Tumpah Tumpah tadi? Oh dupa Oh tumpah itu dupa? Enggak maksudnya tadi saya bilang dupa Air dan bunga Canang maksudnya mungkin ya Maksudnya mau ke joksi tumpah seahe yang dia Itu apa sih? Tumpah seahe Itu gak hubungannya sama Hindu kan? Gak nyampe Gak nyampe Kalau gini udah dia kurang adem Udah adem Soalnya tadi kayak bener tumpah Siapa tuh tumpah? Nih biar adem sedikit ya Ini nih Mari kita minum adem sari Ini enak Saya boleh minum juga nih Boleh boleh Nah ini enak banget ya Bli Ini adem sari Ini gak bikin enak kalau kita minum Karena rasa madu Lemantinya pas banget Cocok nih Buat temen-temen kita yang makan yang pedes-pedes Jadi tenggorakannya tuh tetep adem Adem sehari Sehat segar setiap hari Tapi gimana? Enak kan? Adem Sehari? Adem Sehari dong Sehari dong Sehari Jadi ini enak banget buat buka puasa Ataupun pas lagi sahur Jadi adem deh Kenapa panas? Ngetakut Dan yang gue suka dari Bli adalah Dia adem Santai Dalam menjelaskan Jadi akhirnya Kita bisa saling belajar Ya 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 Sama-sama Sama lain Dan akhirnya saling mengerti Dan akhirnya ya saling toleran kan? Ya Ya Karena begitu Bli Ketika kita meninggal kan tadi kan kata Bli ada surga dan neraka juga dalam Hindu ya? Betul Berbeda gak dengan agama lainnya? Seperti mungkin Muslim, Kristen Kemana dia Bli? Sebelum dia direnkar nasa lagi kemana dia? Ya sama Kita juga percaya dengan surga dan neraka Karena di Mahabharata pun ada ceritanya itu kan si Panca Pandawa dan Korawa itu masuk surga dan masuk neraka Ya Ada proses disana di surga dan neraka Nah setelah masuk surga dan neraka sesuai dengan karma dia selama di dunia Setelah selesai proses di surga ataupun neraka dia akan kembali lagi ke dunia Lahir kembali Oke Menjadi mahluk Makhluknya entah lebih tinggi atau sama dengan sebelumnya Itulah reinkarnasi ini percaya umat Hindu ya? Punar Bawa kalau Hindu Punar Bawa Nah Bli Seorang yang bukan Hindu Apakah dia akan mengalami reinkarnasi juga dalam keyakinan Hindu? Dalam keyakinan Hindu bukan hanya reinkarnasi Kita juga percaya orang yang non Hindu bisa masuk surga Maupun bisa masuk neraka tergantung karma Tadi balik ke karma Oh balik ke karmanya Karena ya saya bilang tadi Hindu kan secara administrasi mungkin dia tidak masuk ke agama Hindu Tetapi secara Hinduism dia menjalankan cara-cara kehiduan tadi Berarti percaya juga umat yang non Hindu pun akan berreinkarnasi Ya Menurut ajaran Hindu ya? Menurut ajaran Hindu Oke Menurut ajaran yang saya percaya Ya menurut ajaran yang Bli percaya ya Kira-kira Bli Saya akan direinkarnasi Kalau mau di reinkarnasi kayak saya kemana saya? Reinkarnasi apa nih? Kalau menurut pandangan Bli aja Orang kayak saya kemana? Mungkin nanti waktu di Suwana Loka itu di Nirwana itu Kita ketemu baru kita bisa itu Jadi pandangan Dia ini emang susah udah Karena Romo-nya sendiri memang gering-gering kepala sama dia Soalnya saya sering menanyakan dan suka minum kopi dan ngorekos sama papa saya Itu Dia juga menjelaskannya cukup complicated gitu loh Wah Pak, beneran Pak Kita kalau jahat beneran bisa jadi semut Bisa jadi ya apa ini Tergantung kejahatannya gitu loh Jadi emang agak kompleks lah ya Itu yang saya percaya dari papa saya Kalau di Hindu kan kita juga ada Ini ya Dharma, Artha, Kama, Moksa Catur Purusa Artan Jadi Dharma itu adalah kebaikan Jadi kita harus melakukan kebaikan Artha diatasnya Dharma artinya Harta yang kita kumpulkan harus berdasarkan Dharma Oh, gak boleh dengan cara-cara yang Tidak boleh dengan cara-cara Kama itu hawa nafsu Apa, apa, apa Keinginan Keinginan juga di bawahnya Dharma Artinya Keinginannya itu harus berdasarkan Dharma Kalau gak boleh ingin sama cewek Kemudian zina Zina Tidak boleh itu kalau di Hindu Dan itu moksa Ujungnya moksa Dengan Dharma Artha dan keinginan tadi sudah diselesaikan Dia akan menuju moksa Ujungnya Nah, Beli Ini sesuatu yang Pasti orang ingin tahu Tentang Hindu Bali Kasta Ya, benar Kasta Kenapa Sistem kasta itu masih ada sampai sekarang? Apakah itu Berarti orang itu ada yang di atas Ada yang di bawah Atau gimana? Saya tambahin lagi Dan itu jadi Mengganggu pernikahan gak? Misalnya Kasta ini gak boleh nikah sama ini Emang kenapa lu mau nikah Sama orang itu Enggak, karena temen Saya sering banget ke Bali Suka terbentur Iya, iya, iya Itu Ah, karena kasta beda Jadi gak bisa nikah Gitu habis Gitu Saya tambahin ini Iya Kalau secara kasta Mungkin lebih ke kebudayaan ya Kalau di Bali ya Sebagian besar kebudayaan Iya Tapi secara ajaran agama Memang kita punya namanya Apa namanya Catur warna Catur warna Catur warna Iya, ada empat warna yang Kita percayai Pertama itu adalah Brahmacari Yang kedua Eh, Brahmana, sorry Brahmana Yang kedua itu Apa namanya Kesatria 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 Terus Waisya Sama Sudra 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 itu yang Rakyat biasa lah Kok dia tau? Wah, Pakanya Mana saya yang jajar Pernah 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 ngobrol Kalau Arya itu ada gak kasta Arya? Arya itu kesatria tadi Nama saya kan Onadio Onadio Oh iya Karena lu emang orang ini Iya Keturunan Onad username nya udah ada ini Iya Tinggal saya kasih password nih Mana sih ini Kasih, Bali Kasih password Biar Biar Karena kalau pas ini saya Males Males Oh Pantes Apa saya itu Entah, karena Apa mungkin Culture India kan Iya Karena kadang Kalau orang udah Kayak orang Bali Culture nya udah Akhirnya Nyerempet Hindu kan Betul Iya, makanya ada Arya di tengah Iya Arya Ya ada apa Untuk Menyebut kasta mungkin Arya itu biasanya Ya dulunya kesatria dulunya pimpinan perang, atau dulunya mungkin raja bisa jadi juga. Bagus banget. Jadi wangsa Aryan. Oke. Nah, Blit. Aduh, tadi di lupa. Tadi itu warna berbeda dengan kasta ya. Kalau kasta yang di Bali itu kan dia memang kulturasi budaya ya. Jadi masuk budaya Bali sehingga dia berjenjang. Tapi sebenarnya warna itu adalah vertikal. Artinya semua warna itu adalah pekerjaan sebenarnya. Kalau dia berahmana, dia itu pemuka agama, dia berahmana. Kalau dia seorang raja, kesatria, pemimpin, pemerintah, itu dia pejabat kesatria. Kalau dia pedagang, itu tadi yang ketiga. ASN betul. Nah, yang keempat tadi sudara rakyat biasa. Berarti itu bukan stratifikasi dari atas ke bawah, tapi klasifikasi dari kanan ke kiri. Iya, klasifikasi pekerjaan sebenarnya. Jadi bukan derajat ya. Nah, boleh nggak saling menikah? Nah, kalau di catur warna boleh. Karena begini, dia selesai menjabat, dia akan jadi sudara lagi. Karena dia sudah tidak kesatria. Jadi boleh. Kalau catur warna tadi itu ya, warna yang kita percaya. Tapi kalau kasta, ya kasta yang masuk budaya tadi, kebudayaan Bali, ya anak raja misalnya namanya sebut saja dia ada gelar anak agung atau cokorda. Dia kalau menikah, wanita menikah dengan sudara orang biasa, dia akan istilahnya apa ya, nyerot ya istilahnya. Jadi kastanya turun kasta. Turun. Oh, bukan yang bawah ketarik ke atas? Ada juga. Kalau cowoknya yang berkasta, ceweknya yang sudara yang biasa. Itu akan ketarik ke atas. Dan itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Oke. Yang banyak dilarang itu adalah yang tadi, wanitanya berkasta, laki-lakinya. Oh, itu yang dilarang. Banyak yang dilarang. Tapi sekarang sih pandangannya sudah terbuka. Sudah terbuka ya. Banyak yang, apa namanya, orang berkasta juga banyak yang berkasta. Tapi menarik dari Bali itu ini ya, kan misalnya kita sewa Vespa, motor gitu ya. Terus kalau kita sewa villa juga nggak pernah dikunci, naruh helm mahal juga. Kenapa jarang banyak maling di Bali ya? Nah ini beneran ya, cuman di Bali doang kita. Vila kagak kita kunci, padahal banyak laptop, banyak barang barang harga. Mereka punya ketakutan hukum Karp apa gimana, Bli? Sampai saya pernah, Bli, malem-malem, minum-minum, nyewa Vespa kan. Kunci ketinggalan di situ, nggak hilang, Bli. Vila juga kalau tidur-tidur aja nggak pernah dikunci. Ya kan mohon maaf nih, kalau di Jakarta kan sulit. Makanya tuh, Bli, kalau di Islam itu mabuk haram. Karena mencelakakan diri sendiri, nanti lupa kunci, lupa ini, bahkan lupa diri dan puncaknya lupa Tuhan tuh. Di Hindu sebenarnya mabuk juga dilarang. Ya beneran ya. Karena kita percaya... Oh, ada arak Bali? Ya, nah. Makanya di Hindu itu ada kepercayaan namanya Sadripu, jadi 6 musuh dalam diri. Salah satunya mabuk tadi. Musuh bahkan. Musuh dalam diri, yang harus dihilangkan. Tapi temen-temen minum arak Bali? Nah itu lanjut. Kan temen anda ya. Temen anda. Lagian, nama arak Bali itu kan bukan berarti orang Bali yang suka nama doa. Arak itu sebenarnya gini salah satu, apa namanya, sarana ritual. Ritual? Ritual. Sarana ritual. Jadi ada, kan apa namanya tuh, kalau ritual itu kita mengadu ayam itu sehingga darahnya tumpah. Darahnya tumpah warna merah. Disiram dengan arak warna putih. Lalu disiram lagi dengan beberapa warna. Sehingga itu adalah bagian dari ritual untuk menyelesaikan kegiatan upakara. Sebenarnya itu fungsinya. Fungsinya. Tapi jujur saya cukup keagum sih sama umat Hindu di Bali ya. Toleransinya juga gede. Betul. Apalagi pas kemarin Idul Fitri juga bersamaan sama nyepi ya. Sempet ya kan. Jadi top nih. Iya. Dan ini, dan memang orang itu lebih cenderung ingin tahu apa output dari agama yang kamu yakin. Iya. Betul. 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 Tentang kebaikannya kita akhirnya belajar kebaikan Hindu itu dari orang Bali. Betul. Itu yang sederhana tapi menurut saya takutnya menyinggung bagi orang Hindu di Bali. Saya itu kalau ke Bali naik motor suka kadang menghindar tuh kalau ada sajen. Sajen. Sajen di tengah jalan. Saya menghindar. Kadang ya, kadang mikir juga ya sajennya juga ada di jalan. Nah, itu kalau ditabrak misalnya nggak sengaja ya tentu nggak sengaja. Gimana perasaan orang Hindu? Apakah itu memang nggak boleh atau ya nggak apa-apa? Makanya saya taruh di tengah jalan juga. Memang sesajen itu bagian dari kalau kita kan itu percaya dengan apa? Kita menjaga tiga hubungan harmonis. Kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Itu bagian untuk alam semesta. Nah, jadi sajen itu ditaruh di sana, ditinggalkan mau ditabrak atau di apa, nggak masalah. Kalau tidak sengaja ya. Kalau sengaja kita mau menginjak itu menghindar. Lebih menghina ya. Tapi kalau tidak sengaja itu benar-benar itu nggak jadi ada karma ke kita kan? Tidak ada masalah. Karena memang itu dipersembahkan untuk alam semesta. Nanti kan ada binatang yang makan di sana, ada anjing, ada apa. Terus itu kan semua terbuat dari daun dan ramah lingkungan. Dan akhirnya dipupuk. Dan ini juga ya. Akhirnya yaudah. Itu urusan orang Bali dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Orang yang tidak meyakini, Hindu, yaudah semacamnya itu biasanya. Nah ini, Beli, kadang tuh ya. Awal-awal saya ke Bali tuh. Ada duitnya, Beli. Itu boleh diambil tuh. Setelah dipersembahkan. Ada serius. Ada duit koin. Tapi buat apa kita ngambil? Ini nyolong dong namanya. Kok nyolong kan itu persembahan? Kayak kita ngeliat, kita kan akhirnya, wah sayangnya ada duit. Sebenarnya juga begitu sih. Karena kalau dibilang berharga ya, uang koin doang biasanya. Iya, iya, iya. Tapi kadang itu suka, yudah, nah sayang gitu. Iya, iya. Boleh sebenarnya ya? Kan udah dipersembahkan untuk alam. Silahkan saja. Karena kalau nggak diambil kan jadi, ya gimana dong? Mubazir. Bukan mubazir. Maksudnya dilewatin orang, ketabrak, kemana-mana, duit tuh akhirnya tepuk juga. Ya mubazir ujung-ujungnya kan? Iya kan? Jadi boleh ya diambil. Itu memang dipersembahkan untuk alam semesta. Bahkan di upacara-upacara itu, misalnya upacara ngaben itu untuk pembakaran. Oh iya, ngaben. Benar, benar. Ada uang yang dipersembahkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu ditaruh di mana? Di dalam kuburannya. Bahkan juga ada waktu ngangkat, namanya wadah ya dilempar-lempar. Terus diambil sama orang? Diambil sama anak-anak, ya silahkan. Anak-anak yang Hindu sekalipun? Hindu sekalipun, non-Hindu sekalipun. Masalah. Karena memang untuk dipersembahkan ke alam semesta lagi. Dikembalikan lagi. Apa yang didapat dikembalikan ke alam semesta. Dan saya mumpung ingat itu, di Hindu juga ada namanya dana punia. Dana punia itu semacam zakat. Oh zakat. Jadi dana punia di Hindu itu, sekarang sudah ada badan dana punia Hindu. Badan dana punia Hindu. Dharma dana. Itu kalau di Hindu, dia dibagi tiga. Jadi sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk keinginan, sepertiga untuk arta, sepertiga untuk dipersembahkan ke orang lain. Termasuk yang non-Hindu. Termasuk yang non-Hindu. Jadi dipersembahkan untuk orang lain. Untuk dana punia. Jadi kita serahkan. Saya curiga yang buat kurban tadi dana ini nih. Dana umat ya? Enggak tadi nanya nih. Dana kurban nih. Saya curiga ini. Anda tuh selalu mengagetkan. Mengagetkan. Iya. Ya udah biarin gak kaget-kaget banget. Biarin adem, minum adem sari lagi. Minum adem sari lagi. Terakhir nih, Bli. Siap. Ada puasa gak di sana? Beberapa hari raya puasa. Nyepi kemarin saya puasa. Puasanya 24 jam. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6. Lagi-lagi saya beruntung sebagai seorang muslim. Sana 40 hari, ini 24 jam. Saya 30 hari dan tidak 24 jam. Nah dua kali. Gak bisa, sahur bisa. Kalau ini 24 jam gak makan gak minum. Sama sekali. Sama sekali. Minum juga gak beli? Enggak. Full 24 jam. Dari jam 6 pagi. Startnya 6 pagi sampai 6. 6 pagi besoknya. 6 pagi besoknya. Baru makan. Beli kuat. Ya... Kalau dipaksa sih kuat ya. Kalau dipaksanya kuat ya. Iya, bener. Saya islam. LR из Yangan, lohi, orang-orang yang rahasia. Istilah è siذia dysfunctional.